Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Partai Persatuan Pembangunan menyambung langkah PDI Perjuangan, deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Partai Hanura pun mendukung langkah ganjar maju di Pilpres. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal capres PDIP Ganjar Pranowo berterima kasih atas dukungan Hanura dan P3 sebagai langkah menjalin kerjasama di Pemilu nanti. Ya saya menyampaikan terima kasih karena beberapa waktu lalu Hanura juga memberikan dukungan dan kemarin siang ya P3 juga sudah mendeklarasikan dukungan kepada saya. Tentu kami merasa terhormat, 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 kami menyampaikan terima kasih pada keluarga besar P3 ya. Kami sudah komunikasi dengan beberapa pejabatnya, Madiono juga sebagai ketua umum. Mari saya mengikuti juga dari media dan beberapa kawan dari P3 sudah menghubungi saya by phone begitu. Ya mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita bersama dalam menjalin kerjasama antar partai. Sementara P3 berharap mengulang romantisme saat kader P3 Hang Zahas duduk sebagai wakil presiden mendampingi presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Ada yang dari arus bawah itu menyuarakan agar kiranya DPP atau saya sebagai PLD Ketua Umum itu untuk memperjuangkan. Sekiranya P3 ini bisa mengulang ya kebersamaan masa lalu karena pernah P3 itu diberi amanah oleh rakyat Indonesia ya yaitu menjadi wakil presiden Republik Indonesia ya mewakili beliau adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Selaturahmi politik pun berlanjut antara Presiden Jokowi dan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Selain halal di halal lebaran, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pertemuan Jokowi dan Mega bagian koordinasi pemenangan Pilpres 2024. Nah di dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam juga menunjukkan bagaimana segala sesuatunya terkait dengan Pilpres. Itu juga merupakan suatu koordinasi bersama dan ditempatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sebelumnya, sehari setelah PDIP deklarasi ganjar bakal cawapres, Presiden Jokowi pun berikan saran dan sinyal nama-nama yang cocok dampingi ganjar. Jokowi menyebut ada tujuh nama potensial bakal cawapres ganjar. Yang pertama, Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir. Yang kedua, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Yang ketiga, Menkopol Hukam Mahfud MD. Yang keempat, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yang kelima, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Yang keenam, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Dan yang terakhir, Ketua Umum Gerindra dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saya ucapkan selamat bahwa sahabat saya Pak Gerindra sudah dihukum ketiga. Teman-teman sabar dulu, karena ini baru saja saya mengambil keputusan untuk diterima, 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 dan itu ranahnya adalah dari para pimpinan Pak Gerindra. Urusan namanya nasional, saya ini sudah jadi anggota Pak Gerindra. Maka saya langsung menghormati yang sudah diputuskan ke Partai Kaukara, yaitu Pak Gerindra. Tadi kan sudah dicawarkan sebagai presiden. Untuk tawa presiden. Parti saya mencowal saya sebagai cabret. Parti saya agak kuat juga sekarang. Sementara pengamat politik menilai arah parpol di Koalisi Indonesia Bersatu yang sebelumnya diwacanakan membentuk Koalisi Kebangsaan bersama Gerindra dan PKB bergantung arah dukungan Jokowi pasca pencapresan Ganjar oleh PDIP. Memilih antara Ganjar atau Prabowo bisa juga terbagi ke masing-masing bakal capres itu. Tapi jika Pak Jokowi merasa tidak harus hanya dengan Ganjar meletakkan dukungan kaki politiknya di dua kaki, mendukung kepada Ganjar, kita tahu di sana ada Ibu Megal juga pengoruh politik yang sangat kuat. Di sini yang lain Pak Jokowi juga punya kedekatan dengan Pak Prabowo, maka bisa jadi dibela menjadi dua. Ada yang bergabung ke Ganjar Prabowo, ada yang bergabung ke Prabowo Subianto. Itu juga menjadi opsi. Ditunjuknya Ganjar sebagai bakal capres oleh PDIP, pemegang golden tiket alias parpol yang bisa mengusung kandidat sendiri jadi langkah besar di peta pencapresan 2024. Yang menarik ditunggu berikutnya peta koalisi dan bakal cawapres yang jadi penentu. Friska Klarissa, Wan Diansen, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih telah menonton!